Di sisi lain, tanpa diketahui orang tuanya, Gloria ini meski statusnya melajang tetapi sebenarnya dia memiliki banyak teman lelaki yang dekat dengannya. Bahkan teman lain satu kerjanya menganggap Gloria pemain karena seringkali terlihat gonta ganti pasangan. Sekedar info di kota tempat Gloria bekerja ini banyak turis asingnya. Mereka biasa berlibur beberapa hari atau beberapa minggu di sana, nah si Gloria ini kenal banyak bule dari tempat dia bekerja. Tiap ada bule yang makan di restoran dia bekerja, seringnya diajak kenalan dan berakhir dengan cinta satu malam, jadi Gloria memang suka kehidupan yang bebas tanpa ada ikatan. Halo, selamat datang di channel kami. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian nyata yang mengerikan yang terjadi di dunia ini. Cerita kali ini datang dari kota Mandoi, Provinsi Cebu, negara Filipina. Ada sepasanan suami istri yang setelah menikah meski dianugrahi harta yang berlimpah, tapi nampak tidak harmonis. San suami yang tidak bisa memenuhi kebutuhan penting istrinya kemudian membuat san istri jadi sering main di belakang. Bagaimana cerita selengkapnya tentang kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas lebih dalam. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe serta sari cerita ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. Jadi ceritanya gini, ada seorang wanita yang lahir pada tahun 1987 bernama Gloria. Dia aslinya dari Talamban namun sudah sejak remaja ikut pindah bersama orang tuanya ke kota Mandoi. Ibunya Gloria kemudian berdagan sayuran dan juga buah-buahan di pasar tradisional kota Mandoi. Sementara ayahnya merupakan pensiunan anggota kepolisian dan kini waktunya banyak dihabiskan di rumah karena sakit-sakitan. Gloria merupakan anak bungsu dari empat bersaudara dan dia yang masih tinggal serumah dengan ayah ibunya. Sejak tahun 2014, Gloria sudah bekerja sebagai kasir dan pelayan di sebuah restoran kecil di pinggiran kota Mandoi yang buka 24 jam. Biasanya, dia bekerja dari jam 9 sampai jam 5 pagi. Sebenarnya pekerjaan ini bukanlah apa yang diinginkan ibunya Gloria. Dia khawatir sang putri bekerja selarut itu, apalagi kerja di tempat seperti ini yang gajinya sangat kecil, bahkan belum sampai akhir bulan saja sudah habis. Namun, Gloria merasa dia sudah terbiasa dan baik-baik saja. Teman-temannya juga pada nanterin dia pulang, jadi memang selalu aman. Tapi, namanya hati seorang ibu tetap aja gelisah kalau anaknya pulang pagi meskipun sudah bertahun-tahun di situ, tetap ada rasa cemas. Hal inilah yang kemudian membuat ayah dan ibu Gloria menyuruh salah seorang anak teman mereka bernama Emilio untuk menjaga Gloria kalau kerja. Jadi, dia disuruh jemput tiap hari dan kelihatannya pria berusia 34 tahun tersebut tidak keberatan karena ia juga memiliki rasa suka sama Gloria. Kedua orang tua gadis itu kemudian menjodohkan Emilio dengan Gloria. Mereka mikirnya, putri mereka itu sudah berumur 30, sepertinya sudah saatnya membangun rumah tangga. Apalagi, Gloria juga tidak pernah membawa atau memperkenalkan seorang pria sebagai pacar, jadi bisa jadi dia akan jomblo. Nah, sangat cocok jika dijodohkan dengan Emilio walaupun hanya bekerja sebagai supir bas sekolah di kota Cebu. Di sisi lain, tanpa diketahui orang tuanya, Gloria ini meski statusnya melajan tetapi sebenarnya dia memiliki banyak teman lelaki yang dekat dengannya. Bahkan teman lain satu kerjanya menganggap Gloria pemain karena seringkali terlihat gonta ganti pasangan. Sekedar info di kota tempat Gloria bekerja ini banyak turis asingnya. Mereka biasa berlibur beberapa hari atau beberapa minggu di sana. Nah, si Gloria ini kenal banyak bule dari tempat dia bekerja. Tiap ada bule yang makan di restoran dia bekerja, seringnya diajak kenalan dan berakhir dengan cinta satu malam. Jadi Gloria memang suka kehidupan yang bebas tanpa ada ikatan. Kembali ke soal perjodohan awalnya, Gloria menolak perjodohan tersebut. Dia merasa tidak cocok dengan Emilio yang terlihat sangat culun di matanya, dan juga belum puas menikmati status single-nya. Namun, Sanaya yang sakit-sakitan terus memaksa. Ibunya juga suka marah-marah, dan gadis itu wajib menuruti permintaan kedua orang tuanya yang sudah tua. Selama enam bulan, Gloria terus dicecar dengan berbagai pertanyaan oleh orang tuanya. Akhirnya, gadis itu pun menuruti kedua orang tuanya namun dengan persyaratan bahwa dia harus diizinkan tetap bekerja di restoran setelah menikah nanti. Hal ini disetujui, dan acara pernikahan pun dilaksanakan pada September tahun 2017. Singkat cerita, setelah pernikahan, ternyata Gloria baru tahu sang suami punya rumah yang besar, warisan dari orang tuanya. Ada kolam renan dan ternyata tabumen yang dimiliki Emilio cukup banyak. Walaupun adik perempuannya Emilio tinggal di rumah itu, tetap saja suaminya adalah pewaris semua harta di sana. Jadi, Gloria berpikir, mungkin saja sang suami kerja jadi supir bas sekolah cuma biar tidak bosan menganggur saja di rumah, karena rasanya sekalipun tidak bekerja dia punya cukup uang. Hal ini membuat Gloria yang tadinya ogah-ogahan nikah sama Emilio menjadi semanat dan selalu menebar senyum. Dua bulan setelahnya, Gloria memutuskan untuk berhenti kerja dan ingin bersantai saja di rumah. Walaupun telah menjadi nyonya di rumah besar itu, ternyata ada kekosongan yang dirasakan oleh Gloria sebagai istri. Dia merasa sang suami tidak bisa memberikan kepuasan kepadanya. Emilio terlalu biasa dan membuat Gloria merasa bosan. Dia yang biasa sering mendapat tantangan dan penalaman mengesankan, kali ini harus menerima keadaan memiliki suami pendiam. Hal ini sering diceritakan Gloria kepada ibunya, dan sang ibu hanya memberi nasihat untuk sabar. Kemungkinan suaminya kecapean atau stres mengingatkan sang suami yang seorang sopir setiap hari terjebak dalam kemacetan kota. Namun, setelah menikah tiga bulan, rasanya mustahil kalau alasannya kecapean terus. Gloria pun sering pusing dan jarang di rumah kalau malam. Sementara itu, sang ibu mulai bercerita kepada menantunya, Emilio, supaya ikut beberapa terapi. Pria itu setuju dan mulai menemui ahli kesehatan tradisional untuk ikut terapi dengan ramuan nenek moyang. Sampai pada pertengahan Maret tahun 2018, saat menemani ibunya jualan di pasar tradisional kota Mandawe, Gloria berkenalan dengan seorang pria yang bekerja menjadi juru parkir atau tukang parkir di depan ATM bernama Adnan. Pria berusia 40 tahun itu aslinya dari Bangladesh dan telah berada di Filipina selama 5 tahun. Kelihatannya antara Gloria dan Adnan mogrolnya nyambung terus, sampai-sampai wanita itu jadi sering main ke pasar dengan alasan menjemuk ibunya. Ternyata, dia mau jemuk Adnan juga. Gloria merasa Adnan ini bisa menjadi pemobat kegundaannya selama ini. Nah karena pria tersebut mengaku sebagai duda, Gloria semakin bersemangat. Dia pun kemudian mengaku kepada Adnan bahwa dirinya adalah seorang janda. Keduanya pun saling berhubungan dan banyak orang mulai tahu mereka berpacaran. Hal ini sampai juga di telinga ibunya Gloria. Dia pun kemudian mulai melarang putrinya untuk menjemuk ke pasar lagi, tapi namanya orang muda Kasmaran tidak akan kehabisan cara. Keduanya pun bertemu di luar, bukan di pasar tradisional kota Mandawe lagi. Tiga bulan lebih hubungan mereka terjalin, akhirnya semua terdengar juga ketelingasan suami, Emilio, dari temannya. Pria itu mengamuk kepada istrinya saat berhasil menemukan isi pesan pribadi antara Gloria dan Adnan. Selama ini, Emilio langsung pergi ke rumah mertuanya dan mengadukan hal tersebut. Disinilah kemudian Gloria meminta maaf dan mengatakan selama ini kurang puas dengan perlakuan suami terhadap dirinya. Walaupun sangat kecewa, ternyata sang suami tidak mau berpisah karena dia memang mencintai Gloria, dia sudah dibutakan oleh persona Gloria yang memikat hatinya. Bahkan, kemudian Emilio meminta istrinya untuk berhenti memiliki hubungan spesial dengan lelaki lain dan Janan pernah meninggalkan dia. Sang suami bilang dia akan mempersiapkan segala uang dan rumahnya atas nama Gloria karena saking cintanya pada wanita itu. Emilio berusaha melakukan apa saja yang penting Gloria tidak pergi kemana-mana. Melihat ketulusan dan kasih sayang dari Emilio, sang istri pun meminta maaf berulang kali dan berjanji tidak akan menemui Adnan lagi. Setelahnya, dalam beberapa minggu hubungan mereka kembali adem. Ternyata yang tidak diketahui oleh sang suami, Gloria masih sering menghubumi Adnan untuk ketemuan. Adnan juga sebenarnya tahu bahwa selama ini Gloria telah berbohong tentang status jandanya, tapi dia cuek dan asik saja. Ya mungkin dia kira jarang-jarang juga kan dia temuin cewek macam Gloria yang agresif. Setiap kali ketemu pasti Gloria memesan sebuah kamar untuk mereka berdua. Sampai pada awal Juli tahun 2018, Gloria meminta tolong kepada Adnan untuk dicarikan seseorang yang bisa dibayar untuk melakukan kejahatan. Saat itu, Gloria beralasan dia mau memberi pelajaran kepada temannya yang tidak bayar hutang. Adnan cukup cerdik. Dia merekam pembicaraan mereka tersebut dan mengatakan dia siap bantu cari orangnya asalkan dirinya tidak diseret dan jangan dilibatkan. Wanita itu pun setuju atas perjanjian tersebut. Pada keesokan harinya, masih di bulan Juli tahun 2018, Adnan memperkenalkan Gloria dengan seorang pria yang berusia 26 tahun bernama Deepak yang aslinya berasal dari India. Adnan juga ternyata tidak terlalu kenal dengan pemuda tersebut. Dia mendapatkan nomor ponsel Deepak dari teman tukang parkir lainnya. Dia bilang Deepak ini sedang butuh uang. Dia rela melakukan apapun demi uang. Makanya dihubungkanlah dengan Gloria. Wanita itu kemudian berhubungan langsung dengan Deepak dan merencanakan sebuah niatan tidak baik untuk sam suami. Semua terjadi pada pertengahan Juli tahun 2018, sekitar pukul 10 malam. Saat itu, Gloria mengajak suaminya, Emilio, berjalan-jalan ke pasar malam lalu sempat mampir ke taman kota untuk cari angin segar. Kemudian, istrinya itu pamit sebentar mau mencari toilet. Beberapa saat setelahnya, Deepak dengan menggunakan penutup wajah dan jaket hitam mendekati Emilio yang berdiri sendirian. Deepak melepaskan peluru ke arah pria tersebut dan langsung kabur setelahnya dengan menggunakan sepeda motor tanpa plat kendaraan. Sementara itu, beberapa orang langsung menelpon pihak berwajib dan sang istri, Gloria, muncul dengan air mata palsunya. Emilio menghembuskan napas terakhir di lokasi kejadian di usianya yang ke-35 tahun. Hasil dari investigasi, sebenarnya saat itu polisi belum berhasil menemukan siapa pelaku atas peristiwa tersebut. Yang pasti, dua minggu kemudian sang istri, Gloria, mendapatkan warisan atas rumah, tanah, dan sejumlah uang dari sang suami. Hal inilah yang kemudian membuat Gloria muncul dan menghubungi Adnan. Dia mengajak pria tersebut untuk menikah dan rela membayar semua biaya pernikahan mereka kelak. Tapi saat itu, Adnan bilang dia tidak percaya bahwa Gloria punya banyak uang untuk biaya resepsi. Wanita itu pun mentransfer sejumlah besar uang kepada Adnan sebagai buktinya. Namun, pria itu malah tertawa dan bilang, mana cukup duit segitu buat modal nikah. Besoknya, selama dua hari berturut-turut, Gloria mentransfer lagi ke Adnan Anka yang lebih besar sebagai tanda wanita tersebut serius dan siap menikah dengan pria Bangladesh itu. Dengan alasan mau menghubungi orang tuanya dulu, kemudian Adnan menghilang dan tidak bisa dihubungi. Dia tidak terlihat lagi menjaga parkir di depan mesin ATM seperti biasanya. Gloria bolak-balik bahkan sampai satu minggu tetap dia tidak muncul di parkiran yang biasa. Karena merasa dirinya ditipu, kemudian Gloria mencari tahu tempat tinggal dan keberadaan pria tersebut. Dia nanya-nanya sama orang di pasar dan dapatlah sebuah alamat yang kemudian didatanginya. Namun, Adnan sedang tidak ada di rumah. Yang ditemui Gloria adalah anak dan istrinya Adnan. Wanita itu kaget bukan kepala melalu menemuk di rumah pria tersebut. Dia bahkan meneriaki istrinya Adnan dan bilang bakal lapor polisi. Benar saja, keesokan harinya Gloria melaporkan pria tersebut atas pembohongan dan penipuan uang. Adnan ditangkap pada September tahun 2018. Setelahnya, barulah pria itu buka mulut dan mengatakan bahwa Gloria adalah dalan atas kepergian san suami, Emilio. Ternyata, Dipak telah bercerita semuanya pada Adnan. Dari interogasi yang dilakukan pihak kepolisian dan informasi yang didapat, kemudian mereka mengejar Dipak yang menghilang entah kemana. Pria berusia 26 tahun itu berhasil ditangkap di kota Lapu-Lapu pada pertengahan September tahun 2019. Saat bersembunyi di rumah orang tua pacarnya. Dari sinilah akhirnya pihak berwajib melakukan penyelidikan lebih dalam dan ketahuan bahwa Gloria memang dalam utama atas kepergian suaminya sendiri, Emilio. Wanita tersebut ditangkap saat bersembunyi di rumah saudaranya di daerah pedalaman wilayah Tomukpa namun berhasil dibekuk berkat laporan masyarakat. Bahkan dia sempat berpura-pura tidak mengenal Dipak. Namun ternyata pemuda itu masih menyimpan semua pesan isi percakapan dengan Gloria. Wanita itu pun tidak berkutik dan ditahan walaupun tidak mau mengaku sama sekali. Dalam persidanan yang dilakukan di pengadilan tinggi kota Mandawai, Dipak menaku dirinya dibayar sebesar 40 juta rupiah untuk menghabisi Emilio. Saat itu, sebenarnya Gloria baru membayar setengahnya dan berjanji akan melunasi sisanya setelah dia menikah dengan Adnan. Makanya, Dipak sempat kesal ketika Gloria mengatakan belum tahu kapan nikahnya, seakan tidak jelas kapan pelunasannya dibayar. Sebab, Dipak juga perlu uang tersebut untuk menikahi kekasihnya. Karena sudah sangat tersudut, Gloria mengakui semua kepada hakim dan bilang pernikahannya tidak bahagia. San suami tidak seperti yang diharapkannya, namun Gloria tidak mau berpisah karena menginginkan semua harta warisan Emilio. Jalan satu-satunya adalah dengan membuat nyawa suaminya melayang. Sampai pada Januari tahun 2019, akhirnya hakim memutuskan bahwa Gloria bersalah atas tuntutan penghilangan nyawa berencana dengan ancaman hukuman maksimal seumur hidup. Sementara Dipak yang tadinya sempat diberi hukuman seumur hidup juga kemudian dikurangi menjadi 15 tahun kurungan. Untuk Adnan, walaupun memiliki bukti rekaman yang menyatakan dirinya tidak mau terlibat, tetap saja dihukum sebagai bagian dari kejahatan serta tuduhan penipuan atas uang yang ditransfer Gloria pada dirinya. Dia dijatuhi hukuman penjara 3 bulan. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini? Sampai jumpa di video selanjutnya.